Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan berwasiat kepada saudara-saudaraku Jama'at Jumat yang hadir di Masjid Assyedun ini Marilah dalam hidup kita sampai mati Terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah Dan menjauhi segala larangan-larangannya Kenapa para khutib Jumat, Idul Fitri dan khutib-khutib sholat yang lain Wasiat yang pertama adalah taqwa, taqwa, taqwa Karena umat Islam, manusia di bumi ini Hanya dengan modal, bekal, taqwa kepada Allah SWT Kita bisa hidup selamat di dunia, selamat di akhirat Bahagia di dunia, bahagia di akhirat Mudah-mudahan semua yang hadir sholat di Masjid ini Baik yang ada di dalam Masjid maupun di luar Masjid Ditakdirkan oleh Allah SWT Hidupnya sekeluarga, seanak cucu, uang cerbon kabih Hidupnya selamat di dunia, selamat di akhirat Bahagia di dunia, bahagia di akhirat Allahumma amin Hadirin jamaah Jumat sebangsa dan setan air Indonesia yang dirahmati Allah Dalam kesempatan ini Di dalam kitab Tanbihul Ghafirin Karangan Al-Imam Al-Faqih Al-Bilais As-Samarkan Seorang wali Allah, ulama besar kekasih Allah Menerangkan bahwa ada lima perkara Yang barang siapa, lima perkara ini Baik saya khususnya, saudara-saudaraku Yang ada di Masjid ini Mampu melaksanakannya dengan rutin Dengan terus menerus Terus menerus Tidak pernah bosan Maka lima perkara ini Dapat menyebabkan jalan rezeki kita Lapang, luas Rezeki kita mudah Kemudian rezeki kita Dilipat gandakan Berlimpah, barokah Oleh Allah SWT Dan kebaikan kita Pahala kita Ditambah terus Ditambah oleh Allah Ditambah, ditambah sebanyak-banyaknya Bahkan Saking luar biasanya Lima perkara ini Pahalanya Saudara-saudaraku Dikasih oleh Allah Pahala yang sebesar-besar gunung Yang ada di bumi ini Yang pertama Mari mulai dari saya Mengajak untuk bersama-sama Melakukan yang pertama adalah Selalu bersedekah Baik sedekahnya kita itu Sedikit ataupun banyak Semangku kita Yang penting rutin Terus menerus bersedekah Misalnya Dua ribu Dua ribu Tapi tiap hari Kontinu Itu akan menjadi Dasar menjadi istimewa Itu yang pertama Senang bersedekah Dilatih Mulai dari yang kecil Baik sedekahnya sedikit Ataupun yang banyak Karena sedekah Dapat melampaukan rezeki Meluaskan rezeki Dari Allah SWT Kemudian yang kedua Mari bersama-sama Mumpung kita masih Diberi hidup oleh Allah Senang bersilaturahim Sesama teman Saudara Teman kerja Teman kantor Baik teman dekat Maupun teman jauh Mari kita senang Silaturahim Gemar bersilaturahim Karena pahalanya Sangat besar sekali Sebesar-besar gunung Dan nanti Dilapangkan rezeki kita Dimudahkan rezeki kita Oleh Allah SWT Kemudian yang ketiga Ini untuk para da'i Untuk para pendakwa Untuk para ketua DKM Semuanya Untuk terus Sampai akhir nafas Terus mensiarkan masjidnya Menghidupkan masjidnya Mensiarkan agama Islam Agama Allah Dengan kajian-kajian Dengan kuliah subuh Atau kajian pada maghrib Yang biasa dilaksanakan Di masjid Az-Zaitun ini Terus dipertahankan Sampai akhir nafas Mensiarkan Menegakkan agama Allah SWT Mensiarkan Siar-siar Islam Dengan santun Dengan damai Dengan sejuk Menyatukan umat Bukan memecah belah Bukan dengan Kayak mau perang Tidak Tetapi dengan bahasa Yang santun Yang lemah lembut Yang menyejukkan Bagi para jamaah Itu yang ketiga Yang ketiga adalah Semangat Menghidupkan agama Allah Mensiarkan agama Allah Termasuk sholat jumat Kita sedang mensiarkan Agama Allah SWT Kemudian yang keempat Ini yang agak berat Pak Saya dicoba Semaku saya Masih belum bisa Dan terus dicoba Yang keempat adalah Kita selalu dalam keadaan suci Selalu dalam keadaan wudhu Pak Kalau batal cepat wudhu lagi Kalau batal cepat wudhu lagi Nah barang siapa yang 24 jam itu Selalu dalam keadaan suci Dalam keadaan berwudhu Maka pahalanya Ditambah Kebaikannya Kebaikannya ditambah 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 oleh Allah SWT Seperti gunung yang besar Dan dilapangkan Jalan rezekinya Dimudahkan Jalan rezekinya Oleh Allah SWT Melanggangkan wudhu Yang memang berat Pak Saya coba Ya Allah Batal wudhu lagi Batal wudhu lagi Masya Allah Mudah-mudahan Kita diberikan kekuatan Untuk bisa mempraktekan Belajar Saya niatkan belajar Untuk mempraktekan Apa yang ada di kitab ini Selalu dalam keadaan suci Selalu dalam keadaan Punya wudhu Naik motor Punya wudhu Di kantor kerja Punya wudhu Baik dalam keadaan makan Apapun istirahat Tetap punya wudhu Kemudian Yang kelima adalah Ini yang tak kalah hebat Tak kalah pentingnya Selama kita hidup Selama orang tua masih ada Kita jangan pernah bosan Jangan pernah letih Jangan pernah jemuh Untuk terus Menghormati Memuliakan Kedua orang tua kita Berbakti Taat patuh Tunduk kepada Kedua orang tua kita Itulah Lima perkara Yang menyebabkan Pahala kita Kebaikan kita Ditambah 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 Terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Kebaikannya itu Sebesar gunung Yang ada di Bumi ini Kemudian tidak cuma itu Nanti jalan rezeki kita Dagan kita Kerja kita Usaha kita Nanti rezekinya Tidak seret Tidak sulit Apalagi sekarang Banyak yang Teman-teman saya Pada curhat ke saya Meluh Ini keadaan ekonomi Keadaan ekonomi Lagi pada susah Lagi pada sulit Nah inilah Solusinya Formulanya Formulanya adalah Untuk rezeki kita Dimudahkan oleh Allah Mari lima perkara ini Saya mengajak Terutama diri saya Untuk melakukan Lima perkara ini Berbakti Kepada orang tua Di antaranya Nur Taat patuh Kepada orang tua Bersilaturrohim Mensiarkan agama Allah Kemudian Ini pancingannya Pancingannya Jangan ada Kotak amal keliling Ini di masjid ini Setiap Jumat Nah itulah Itu pancingan Yang dahsyat Untuk memancing Jalan rezeki kita Menjadi mudah Dengan kita Infak sodakod Di masjid As-Saitun ini Itulah Sedikit Sesederhana Khotbah Jumat Yang dapat saya sampaikan Dari saya Yang hina Hina Yang kotor Yang lemah Yang penuh dengan Keterbatasan Penuh dengan Ketidakmampuan Kalian semua Saudara-saudaraku semua Yang hadir Yang duduk di masjid ini Kalian semua Masih lebih baik Daripada saya Demi Allah Saudara-saudaraku Yang hadir di masjid ini Yang mendengarkan khutbah saya Kalian semua Saudara-saudaraku semua Baik yang ada di dalam masjid Maupun yang di luar masjid Masih lebih baik Daripada saya Mudah-mudahan Saya mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saudara-saudaraku Sebangsa Dan seorang air Indonesia Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Khutbah Jumat ini Untuk kita semua Dan kita praktekkan Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Ya Rabbal Alamin A'udzubillah Inna syaitan al-wajib Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhallatina A'manu Buhu Anfusakum Wa ahlikum Naro Wa qallal ta'ala A'idun Filqur'an Al-Karim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'akhalaqtul jinnah Wal-insah Illa li'amudun Barakallahu liwalkum Filqur'an Wa nafa'ani Wa iya'kum Bima fihi Minal ayati Wa tikra hakim Wa taqabbala Minkum Tilawatahu Inna Wa sami'un al-alim A'kuluku lihada Wa astaghfirullah Di madi walkum Wali sa'ir al-muslimin Wa al-muslimat Wa al-muminin Wa al-muminat Fa astaghfiruhu Inna hu Huwa Wafurur Rahim Alhamdulillah 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 Al-Aziz Al-Muta'ali Amma Yusribun Asyadu an La ilaha Allah Wahdaw La syarikalah Asyadu an Muhammad Abduhu Rasuluh Syahadatan Al-Muta'ali Al-Muta'ali Sayyidina Wa Muala Muhammad Al-Ladi Aman Bi Abduh Al-Akhirun Wa Ala Al-Ali Wa Ashabih Wa Al-Lati Tabaw Bi Asan Walau Al-Quran Al-Karim 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 Al-Quran Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Karim Kelak mati dalam keadaan iman Mati dalam keadaan iman Mati dalam keadaan iman Ya Allah Dan kami mohon kepadamu Jadikan ucapan kami Di akhir hayat kami kelak Saat engkau hendak mencabut nyawa kami Kami ingin saat itu ya Allah Hati kami dan ridah kami Dengan rahmat kasih sayangmu Dengan dituntun dan dipimpin olehmu Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina Fi dunya khasana Wafil akhirati khasana Wa qina adab ala Ibadullah Inna Allah Ya murubi'at wa isa Ma'ita'i yukurba Wa yanha'an alfasa'i Wa m'arbabam Ya'idukum al'anakum Dadakkarun Fadkurullah Adhim Wa yadhkurkum Wa shukuru'u Wa ala ni'ami yasidkum Wa ladhikurullahi akibar Ma'ita'i yukurba